Komisi 1 DPRD Terenggalek melakukan rapat dengan OPD terkait mengenai masalah kepegawaian dan bidang pemerintah desa serta beberapa camat. Dalam hal kepegawaian, Komisi 1 menanyakan tentang analisis jabatan serta beban kerja yang dilaksanakan oleh para pegawai. Juga termasuk soal kelebihan dan kekurangan pegawai mulai dari pejabat tinggi hingga fungsional. Hasilnya masih ada sejumlah kepala dinas yang berangkap jabatan, jadi ada 8 jabatan kosong yang saat ini diisi oleh PLT. Ketua Komisi 1 DPRD Terenggalek, Alwi Burhanuddin menjelaskan terkait kekosongan jabatan itu pihaknya pernah menyampaikan kepada Bupati dan masih menunggu tindak lanjut. Komisi 1 akan meminta dan mendorong Bupati agar segera terselesaikan mengingat pelayanan publik harus bisa dijalankan secara maksimal. Karena jika kepala dinas mengalami rangkap jabatan, konsentrasi pelayanan tidak bisa penuh. Tadi kita mengundang tadi, karena camat itu banyak ya, 14, tidak mungkin kita hadirkan sekaligus. Kita undang bergilir, jabatan 1 tadi yang kita undang. Camatan Kota, Camatan Pogalan, Durenak dan Pendungan. Pak Bupati kan punya program 100 desa wisata. Nah, di dalam 100 desa wisata itu sebagian kan berjumlah dengan Perhutani. Pak kita, Pak Bupati 1 mau lihat sejauh mana kerjasama dengan Perhutani yang sudah dilaksanakan. Sudah terjalin kerjasama secara legal atau belum, Perhutani. Untuk hasilnya? Hasilnya, Alhamdulillah, sebagian tadi pendudukan melaporkan untuk tahun 2021, sudah ada yang kerjasamanya legal, maksudnya sudah ada PKS-nya antara desa tersebut dengan Perhutani. Sedangkan dalam hal pemerintah desa dan camat, Alwi menerangkan jika dirinya ingin melihat program yang telah dirancang oleh pemerintah daerah secara regulasi. Karena ada program 100 desa wisata yang sebagian bersinggungan dengan Perhutani. Simon Bagus, Muhammad Erlambang, JTV, Tregalek. Au-petit, au-petit.